Terpujilah nama Tuhan, Shalom. Sungguh besar kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Tuhan selalu menjaga, melindungi, dan memberkati kita. Kini kita diajak untuk beribadah kepada Tuhan. Kita awali dengan pujian tongkat Tuhan. Tungkatlah ku Tuhan dan jaga langkahku dalam malam kamu seorang diriku. Jangan kau tinggalkan, aku tersesat. Berkembara dan susah, sukar dan pelan. Bapak hentarlah, tongkatlah dapur. Agar habisku berperang, kau berima kotaku. Pujian yang sungguh menguatkan kita karena di setiap keadaan hidup kita ada Tuhan yang selalu menopang dan menolong kita. Sebelum membaca Alkitab, mari berdoa. Segala pujian syukur kami persembahkan kepada-Mu, ya Tuhan. Sebab Engkau lah Allah penolong yang setia dalam hidup kami. Engkau yang telah menyertai dan memberkati kami boleh ada di hari anugerah Tuhan ini. Dan kami rindu mengisi hari ini dengan firman kebenaran-Mu. Karena itu kami akan membaca dan merenungkan firman, roh kudus Tuhan, yang akan menempati hati dan pikiran kami. Supaya firman Tuhan dapat diberitakan dalam kendali kuasa Tuhan. Dan kami semua mengerti maksud dan kehendak firman untuk kami lakukan dengan tekun dan setia di setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin Bacaan firman Tuhan di hari ini dari Kitab Sakarya pasal 11 ayat 9 sampai ayat 11 Lalu aku berkata, Aku tidak mau lagi menggembalakan kamu yang hendak mati biarlah mati, yang hendak lenyap biarlah lenyap, dan yang masih tinggal itu biarlah masing-masing memakan daging temannya. Aku mengambil tongkatku kemurahan, lalu mematahkannya untuk membatalkan perjanjian yang telah kuikat dengan segala bangsa. Jadi, dibatalkanlah perjanjian pada hari itu. Maka taulah pedagang-pedagang domba yang sedang mengamat-amati aku, bahwa itu adalah firman Tuhan. Tema renungan harian keluarga hari ini adalah Jangan patahkan tongkat kemurahan Tuhan karena kecewa. Sudara-sudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mendapat kepercayaan Tuhan Sebagai seorang gembala atau pemimpin tentu membanggahkan. Namun ada juga resiko yang harus diterima. Seorang gembala harus berdiri tegak dalam keberanian untuk memperkatakan kebenaran, tapi juga untuk menyatakan kesalahan. Ada yang memberi pujian, sanjungan ketika kebenaran ditegakkan, dan ada yang membenci ketika kesalahan dinyatakan. Kisah Sakariyah dalam bacaan ini adalah dia tidak segan-segan melenyapkan tiga orang gembala pandir yang membuat dia dibenci dan tidak disukai. Dan hal ini sangat mengecewakan hati Sakariyah. Karena itu Sakariyah katakan, Aku tidak mau lagi menggembalakan kamu. Yang hendak mati biarlah mati. Yang hendak lenyap biarlah lenyap. Dan yang masih tinggal itu biarlah masing-masing memakan daging temannya. Ini merupakan ungkapan rasa kecewa dan sakit hati dari Sakariyah. sehingga dia ingin meninggalkan tugasnya sebagai seorang gembala. Tugas mulia, namun berat itu, tidak mau lagi dilakukan oleh Sakariyah. Yang ditandai dengan mematakan tongkat kemurahan. Padahal tongkat kemurahan itu adalah simbol kemurahan Tuhan Allah yang tanpa batas. dengan ikatan yang mengikat perjanjian antara umat dengan Tuhan. mematakan tongkat kemurahan mematakan tongkat kemurahan berarti membatalkan perjanjian Allah itu. Maksudnya, perjanjian yang diadakan Tuhan Allah dibatalkan, sehingga pintu berkat Tuhan bagi umatnya tertutup. Sudara-sudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, memegang tugas gembala, pemimpin, dan pelayanan memang bukanlah hal yang mudah. Terkadang ada di dua sisi keadaan yang bertolak belakang. Terkadang disanjung, tapi di sisi yang lain dibenci. Terkadang dipuji, tapi di sisi yang lain difitnah. Terkadang dihormati, tapi di sisi yang lain direndahkan. Inilah realita. Maka firman ini mengingatkan kita dalam melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai gembala. Baik dalam keluarga sebagai orang tua. Dalam jemaat sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Dan dalam masyarakat sebagai pemimpin dan pemerintah. Tetap kerjakan tugas itu dengan baik dan benar. Sekalipun kita dibenci, difitnah, ditolak, dan dikecewakan. Jangan patahkan tongkat kemurahan yang Tuhan percayakan kepada kita. Percayalah dan berharaplah terus kepada Tuhan, penolong, dan penopang hidup kita. Sebagaimana pujian tadi, tongkat Tuhan. Yang akan memberi kita kekuatan untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab itu. Tuhan memberkati. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan, Firman yang memberikan kekuatan kepada kami untuk tetap melakukan tugas dan kewajiban kami masing-masing. memperkatakan tentang kebenaran-kebenaran Tuhan. Sekalipun ada resiko yang harus kami terima dibalik melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan Tuhan. Dan diberkatilah semua yang selalu setia mengikuti pelayanan ini. Apa yang mereka harapkan, doakan dan dambahkan dalam hidup pribadi dan keluarga, kiranya dikabulkan oleh Tuhan. Dan engkau memberkati setiap tugas dan pekerjaan yang dilakukan, bahkan studi yang dikerjakan, semua dibuat Tuhan berhasil. Ia menikmati sukacita karena merayakan hari ulan tahun pribadi dan perkawinan disempurnakan oleh Tuhan. Tapi yang dalam berbagai pergumulan dan persoalan hidup dimenangkan oleh Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami semua ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama. Bapak kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah pelayanan, firman, dan doa di hari ini. Kita percaya bahwa kasih setia Tuhan akan terus menyertai dan memberkati saudara sekalian kini dan untuk selama-lamanya. Shalom. Terima kasih telah menonton!